Hai teman-teman semuanya Sekarang ini saya mau turun ke bawah Mau belanja Untuk sebentar saya mau bikin Masakan Jerman Teman-teman Karena ini tantangan ya guys Teman-teman semuanya tetap stay tune Dan check it out ya Jangan kemana-mana loh ya Terima kasih telah menonton Hai teman-teman semuanya Sekarang ini saya mau Masak masakan Jerman Ini masakan yang Sangat-sangat simple Sekali teman-teman dan cepat ya Teman-teman caranya tuh mudah Dan juga cepat Sekali teman-teman Makanan Jerman itu sebenarnya Banyak teman-teman Tapi ini yang paling simple Dan cepat saji Karena Kalau yang lain Masakan Jerman yang lain itu Butuh waktu agak lama ya teman-teman Sedangkan saya sudah lapar Jadi sekarang ini saya mau Masak masakan Jerman Buat suami saya tercinta Yang simple Dan juga cepat saji Bukan cepat saji Yang langsung Maksudnya dibeli langsung Terus Udah jadi Enggak teman-teman Tapi Pokoknya Simple guys Gampang aja teman-teman Tetap check it out ya Jadi ini teman-teman Yang saya mau masak Rosin coal Ini kayak Coal Kubis ya Kubis ya teman-teman Terus habis itu Ada Apa Daging cincang Ini saya beli yang rasa Sapi Dan rasa babi Buat teman-teman Bisa beli yang Rasa sapi ya teman-teman Oke next Selanjutnya saya siapkan Bawang bombay Ya teman-teman Ada garam Terus Lada hitam Ya teman-teman Lada hitam Terus Habis itu Kentang Dan ini Tepung panir ya teman-teman Jadi apa Prok-prok-prok Tetap stay tune Check it out Teman-teman semuanya Saya masukin Daging cincangnya ini Ya guys Oke Saya masukin juga Bawang bombaynya Ya teman-teman Terus Habis itu Saya masukin Lada Kasih masuk Lada secukupnya Teman-teman Dan juga Saya kasih masuk Garam Secukupnya Ya teman-teman Garam Garam secukupnya Teman-teman Dan juga Jangan lupa Kasih masuk Tepung panir Ini saya mau bikin Makanan Jerman Namanya Bawleten Ya guys Kita masukin Tepung panirnya Sedikit demi sedikit Secukupnya Bisa juga Kalian kasih masuk Telur ya teman-teman Tapi kebetulan Telur saya habis Oke teman-teman Kita aduk Ya Kita campur Guys Kita campur Campur Kita campur Jadi satu Ya teman-teman So teman-teman Jangan lupa Dibulat-bulat Ya guys Setelah diaduk-aduk Dibulat Sesuai dengan Keinginan Sesuai ukuran Yang kalian inginkan Ya teman-teman So teman-teman Habis itu Kita panaskan Minyak Minyaknya Secukupnya Aja ya guys Jangan lupa Teman-teman Untuk Dibulat-bulat Terima kasih atas sambil menunggu boletannya masak teman-teman kita masak kentang ya teman-teman jangan lupa dicuci kentangnya agar bersih loh ya so sekarang ini saya mau masukin garam ya teman-teman biar ada rasa sedikitnya garamnya kita masukin secukupnya aja guys kalau kehasinan kan berarti minta kawin lagi kan jadi secukupnya aja ya teman-teman teman-teman sekarang kita masak sayur kubisnya selama tujuh menit ya teman-teman yeay makanan Jerman sudah selesai sudah jadi teman-teman siap disantap ini saya pakai saus tomat teman-teman bisa juga pakai saus mustar saya paling suka pakai ini ya teman-teman saus mustar dia agak pedis nanti saya akan campur dengan saus tomat ya teman-teman Hai un smack leker kan tadi saya punya apa namanya punya boleten atau frikadeln ini saya pakai boncabe di dalamnya sedikit ya jadi mantul teman-teman pedis nyami ini makanan simple ala saya teman-teman masakan Jerman simple ala saya ini masakan andalan teman-teman teman-teman semuanya semoga kalian suka dengan video saya dan apa ya bisa kalian bikin dirumah karena ini simple banget teman-teman tampang sampai ketemu di video saya berikutnya ya teman-teman, daaah